Mereka terdorong untuk menunjukkan bagaimana nasionalisme mereka, bagaimana kerinduan mereka untuk merajut kembali keutuhan NKRI. Ada yang menyatakan nasionalisme, ini dinyatakan juga oleh ADMS, inisiator baru diberikan ini, bahwa ini bukan tentang pilkada, bukan tentang pengadilan, tapi tentang NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sejak pagi kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Garuda Pancasila saat ini dinyanyikan dan juga Rajuan Pulau Kapa, nanti kita akan bertanya langsung kepada ADMS, mengapa? Sebuah seruan yang disampaikan kepada warga NKRI. Luar biasa, tadi sejak kita masuk ke Balai Kota, kita sudah lihat Ratu Sanogel dengan teratur, mengantri begitu untuk masuk dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang menyuarakan pesat nasionalisme. Ada pesawatnya yang disampaikan. Kami banyak, ada asekda, ini ada teman-teman semua, ini partner semua, ya untuk eksekutif ini partner semua, jadi lebih mudah, lebih kencang. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa ikut ritme. Teman-teman kami juga punya partner, di parlement, di legislatif itu juga partner. Kami juga punya partner, warga itu juga partner, jadi banyak partner. Berikut, mayat pemaham bapak. Menang-teman kami juga punya partner, menang-teman kami juga punya partner, menang-teman kami juga punya partner. Jangan untuk melihat bagaimana lagu kebangsaan yang disampaikan di Balai Kota, kita sudah lihat Ratu Sanogel dengan teratur, mengantri begitu untuk masuk dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang menyuarakan pesat nasionalisme. Tidak ada pesatnya yang disampaikan oleh Jarad Seful Hidayat di hadapan ribuan warga dekai Jakarta maupun warga dekai Jakarta, adalah jika Anda mencintai Allah, maka Anda harus menghormati keputusan dari pengadilan. Ya, oleh karena itu tadi juga Jarad Seful Hidayat berpesan.